Sekarang kita beralih ke informasi lainnya. SNK Negeri 1 AIMERE mengembaskan biaya sekolah bagi siswa selama 3 tahun guna menarik minyak siswa untuk dipersiapkan menjadi petani yang profesional, handal, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri selepas tamat nanti. Indonesia, khususnya Nusa Tengah Timur, memiliki lahan pertanian yang luas. Tetapi kekurangan tenaga pertanian dan perkebunan yang berpendidikan baik serta mampu mengolah lahan secara profesional untuk jadikan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang luar biasa. Demi memenuhi kekurangan calon petani milenial yang profesional serta handal dalam pengolahan lahan dan peningkatan hasil produksi, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 AIMERE menirakan biaya bagi siswa yang berminat menekuni dua jurusan yaitu agribisnis tanaman pangan dan horticultura serta agribisnis tanaman perkebunan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 AIMERE, Marcelina Anamali II, menjelaskan bahwa menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa selama 3 tahun di dua jurusan yang ada, merupakan langkah strategis pihak sekolah untuk menarik minah calon siswa SMK Negeri 1 AIMERE guna menjadi tenaga pertanian dan perkebunan yang profesional, handal, dan siap pakai serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Memang sekarang ini kita masih menghadapi kesulitan karena banyak anak-anak yang berminat masuk di jurusan pertanian itu semakin menurun. Jadi untuk tahun ajaran baru ini kita berusaha untuk menjaring petani-petani milenial bergabung di SMK Negeri 1 AIMERE masuk di jurusan pertanian. Kami punya dua jurusan, jurusan tanaman pangan horti dan jurusan perkebunan. Untuk memancing minat siswa bergabung di jurusan pertanian, kami berusaha untuk menggratiskan keuangan sekolah selama 3 tahun, tahun ajaran, sehingga dengan gratisnya keuangan sekolah bisa memancing mereka untuk masuk ke jurusan pertanian. Marselina Anamali II mengajak siswa kelas 9 sekolah menengah pertama yang telah lulus untuk mendaftarkan diri di sekolah SMK Negeri 1 AIMERE dengan ketersediaan sarana pendidikan yang sangat memadai dan modern untuk dipelajari oleh siswa demi menjadi petani yang profesional dan mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri di kemudian hari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.